musik 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 tanpa bapak sih nah, tanpa seorang ayah tapi ya bapak ada hidup ada mati ya mungkin sudah perjanjian beliau dengan dan bisa ngeciptanya gitu umurnya kadang itu suka sedih juga sih kalau ngebayangin sendiri dulu mah kemudian itu ngeliat foto bapak eh, nyangkep banget bapak tuh biasanya ada gitu kok bisa-bisa kita nganggepnya masih ada perasaan kita ya, masih ada karena kita jauh kan, anggap aja kita lagi kesini dianya di kampung tapi masih ada gitu gitu juga sih, jadi ya tapi coba doa selalu mengalir lah buat alpapak sering 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 tapi lebih kayak gak ngobrol kalau lagi ngobrol gitu gak tau kenapa bisa ngobrol udah gitu wih, serem banget kadang gitu seremnya kan kita udah menyadari tuh papa tuh udah gak ada gitu tapi dia ngasih tau bahwasanya kayak kemarin tuh pas waktunya sholat jumat tuh dia bajunya putih banget udah gitu mukanya agak putih, agak pucat sholat gitu itu utama bener-bener ngomong tuh sambil ngambil baju baju sholat dia isi itu karena memang dituntut apa ya dulu pas waktu masa hidupnya beliau itu kalau sholat itu nomor satu banget kalau subuh tuh gak boleh kalau bangun ya dok disiram ya dipakai ini disiram dipecut karena kita kan main putzel ya kalau malem udah gitu tidurnya begadang pastinya tematis kalau untuk subuh tuh telat terus dipecut asli gak dikasih uang jajan udah dipecut lagi dulu tuh sampe ulang bapak tuh kalau gak sholat gak dikasih uang jajan dan misal kita sholat nih sholat isya aja nih isya kan waktu waktunya panjang nih azan misalnya di medan jam 8 gitu jam setengah 8 kita sholat aja jam 9 marah banget kadanya isya masih panjang waktunya kadanya isya terus kalau kita sholat jam setengah 6 nih ngapain sholat? sembah matahari kok digituin karena menurut dia ya kalau memang sudah melaksanakan sholat ya harus tepat waktu malah aja dilakat katanya gitu apalagi gak sholat gitu-gitu dah jadi di awal waktu waktu itu terakhir inget banget momen dia megang tangan Iki tuh pas waktu kulang iya sebelum meninggal Iki pikir kan landing tuh pas banget tuh jam jam 12 pengen sholat di bandara cuman udah ditungguin bapak nanti deh sama bapak aja kirain papanya jemput Iki juga di bandara ternyata dia mampir ke tempat temennya papa mana iya mau sholat dulu bareng sama papa papanya lagi di tempat temen yuk kita jemput disana jemput dulu tuh di tebing tinggi sampai jam 2 sampai jam 2 papa dah sholat udah lah dari tadi aku belum nungguin papa ayo ayo diantar diantar papa eh kak ke masjid itu asli pegang tangan Iki sebelum meninggal tuh harus ke masjid parah jauh masjidnya ayo ayo kuantar mau ditantar ke mobil lah gitu tuh diantar dia tuh jadi pegang kayak gini dipegang ya sempat story tuh tuh papa tuh gini karena kangen banget kan gak nyangka gitu dia megang gini kan kan laki-laki kalau gitu kan agak sedikit gimana gitu awalnya kan isin kan kak kalau karena di kampung kan gak terlalu gimana-gimana deket sama keluarga lah semenjak kita udah jauh kita udah terlalu udah terbiasa dengan berbaur dengan orang Sunda yang lembut segala macem cara ngomongnya kerap dengan keluarga jadi kita bawa tuh ke Medan jadi bapak juga terbiasa dengan hal kita yang peluk-peluk papa gitu jadi dia tuntun gitu tuh ih itu gak tau itu momen terakhir banget dan terakhir itu sering banget dia tuh ketika kita mau pergi itu ngukur dulu terus dia gak sengaja nanya gini bapak mau jahit iya terus siapa yang jahit karena kebetulan anggotanya udah meninggal urusan meninggal juga minggu laluan terus siapa yang jahit udah nanti ada yang jahit itu mau pulang kita pulang ke Jakarta dari Medan tuh naik mobil di pertengah perjalanan tuh sakit udah sakit langsung tiba-tiba ninggal ya sampai disini kita langsung awalnya narak langsung setengah jam setelah kita berangkat dari rumah itu membentar langsung wah maaf tapi gak dikasih gak dikasih tau akhirnya udah tiga hari sebelum ini yaudah sakit gitu sakitnya gak sakit yang gimana gitu ya sakit mau pergi aja gitu sepert jadi gak nyangka juga